Dalam sebuah pengumuman mengejutkan, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD secara resmi mengundurkan diri dari Kabinet Indonesia Majel. Pengunduran diri ini disampaikan melalui akun Instagram pribadinya pada 23 Januari 2024, di mana Mahfud MD menyatakan bahwa ia telah menginformasikan keputusannya kepada Presiden Jokowi Dodo pada hari sebelumnya. Saya telah menyampaikan kepada Presiden Jokowi bahwa saya mengundurkan diri sebagai Menko Polukam, tulis Mahfud MD. Meski Mahfud tidak merinci alasan dibalik keputusannya, dalam pernyataannya, ia menyampaikan bahwa tujuan utamanya adalah untuk fokus pada kegiatan akademis dan menulis. Saya ingin fokus pada kegiatan akademis dan menulis, kata Mahfud. Mahfud MD telah menjabat sebagai Menko Polukam sejak tahun 2019, setelah sebelumnya menjabat sebagai Menteri Hukum dan HM dari tahun 2014 hingga tahun 2019. Keputusan Mahfud MD untuk mundur dari jabatannya mengundang sejumlah pertanyaan. Meskipun belum dijelaskan secara rinci, keputusan tersebut memberikan ruang untuk spekulasi tentang aral dan motivasi dibalik langkah tersebut. Pengunduran diri ini membuka babak baru dalam karir Mahfud MD, terutama dalam konteks fokusnya pada kegiatan akademis dan menulis. Pilihan ini mungkin mencerminkan dorongan untuk mendalami dan membagikan pengetahuannya melalui platform akademis dan literasi. Perlu diapresiasi kepercayaan yang diberikan oleh Presiden Jokowi kepada Mahfud MD selama menjabat sebagai Menko Polukam. Selain itu, terima kasih juga disampaikan kepada seluruh jajaran Kemengko Polukam yang telah bekerja sama dengan Mahfud MD selama ini. Semoga, dengan pengunduran diri ini, Mahfud MD dapat mencapai tujuannya dalam kegiatan akademis dan menulis, serta berkontribusi pada kemajuan Indonesia.